Ada beberapa jenis jam tangan yang bisa kita temukan, seperti jam tangan chronograph, solar watch, digital watch. Sebelum kalian memutuskan untuk beli jam tangan jenis apa, apa kalian cari tahu dulu kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis jam tangan itu? Daripada menyesal belakangan karena salah pilih, lebih baik tonton video ini sampai selesai ya. Pertama, mungkin gue mau mengganti istilah kekurangan dan kelebihan menjadi pertimbangan dan fitur. Karena bisa saja kekurangan buat beberapa orang dari suatu jenis jam tertentu merupakan suatu kelebihan buat orang lain. Oke, langsung ke jenis jam yang pertama, yaitu jam tangan chronograph. Karakteristik khusus yang bisa kita lihat pada jam tangan chronograph adalah terdapat tombol tambahan di sebelah kanan, selain bagian crown. Ini merupakan fitur yang bisa kita dapat pada jam tangan chronograph, yaitu adanya fitur stopwatch. Fitur ini sangat berguna bagi kalian yang membutuhkan penghitungan waktu dalam kegiatan sehari-hari, mungkin sebagai atlet atau TNI misalnya. Bahkan, ada beberapa jam tangan chronograph yang dilengkapi fitur tachymeter pada bezel-nya, yang berguna untuk mengukur kecepatan. Tapi mungkin fitur ini lebih berguna bagi orang-orang yang profesi atau hobinya di dalam dunia racing. Selain fungsinya, model jam tangan chronograph bisa dibilang lebih mewah dan terlihat mahal, karena adanya tombol tambahan dan terdapat sub-dial pada dialnya yang terlihat lebih kompleks. Mungkin akan lebih banyak orang yang memakai jam ini karena modelnya, bukan karena fungsinya. Ya, kalau melihat di zaman sekarang ini, fitur seperti stopwatch sudah ada di HP kalian. Apalagi tampilannya lebih mudah dilihat jika di smartphone. Sehingga, kadang fitur-fitur pada jam tangan chronograph jarang terpakai. Diameter jam tangan chronograph juga biasanya lebih besar daripada jam tangan jenis lain, karena adanya tombol-tombol tambahan pada case-nya. Yang paling harus diingat, jam tangan chronograph sangat riskan untuk dipakai di dalam air. Atau bahkan diguyur air sekalipun. Selama kita tidak memencet tombolnya, mungkin tidak apa-apa. Tapi jika kita tidak sengaja memencet tombolnya di saat hujan atau di dalam air, resiko air masuk melalui celah tombol itu pasti ada. Dan bisa membahayakan jam tangan kita. Yang kedua, solar watch. Solar watch merupakan jam tangan quartz dengan baterai yang dapat diisi dayanya dengan papanan matahari selama beberapa menit atau jam hingga penuh. Fitur solar watch tentu kita tidak perlu untuk mengganti baterai jam sampai kapanpun. Dan tidak perlu khawatir jika dayanya habis. Karena kita hanya perlu memakainya di bawah sinar matahari atau menjemurnya di bawah sinar matahari saja. Sangat memudahkan sekali kan? Pertimbangan yang harus kalian pikirkan pada solar power watch adalah jika dayanya habis, kalian harus charge dulu di bawah matahari dan menyetel ulang jam kalian yang mati. Yang berarti kalian harus sering memakai jam itu di luar ruangan. Akan sulit buat kalian yang sehari-hari naik mobil dan kerja kantoran. Karena jam tangan solar kalian akan sangat sebentar terpapan matahari sehingga kemungkinan dayanya habis akan lebih cepat. Ketiga, jam tangan mekanik. Seperti halnya jam tangan solar, jam tangan mekanik tidak memerlukan pergantian baterai. Karena memang tidak menggunakan baterai. Jam tangan mekanik dibagi menjadi beberapa jenis juga. Seperti jam tangan otomatik, manual winding, dan gabungan otomatik dengan manual winding. Fitur dari jam tangan mekanik pastinya tidak memerlukan pergantian baterai. Karena dayanya akan terisi dengan pergerakan tangan kalian atau dengan memutar crown jam itu. Kemudian jam tangan mekanik ini bisa dibilang sebuah karya seni jam tangan yang sebenarnya. Mengutamakan kepresisian dan pergerakan yang rumit, disusun oleh banyaknya komponen untuk benda sekecil ini agar dapat bergerak tanpa menggunakan kelistrikan seperti jam tangan quartz dan digital. Tapi dengan kerumitan yang ada, tentu ada pertimbangannya. Yaitu memerlukan perawatan yang ekstra agar komponen jam ini dapat terus bekerja dengan baik. Biasanya sekitar 2-3 tahun sekali, jam tangan mekanik harus diservis. Kemudian, kalian pun harus rajin dan berkomitmen untuk menggerakkan atau winding jam ini tiap hari agar dapat terus berjalan jika tidak dipakai. Karena jika tidak, jam ini akan mati dan harus kalian setting ulang jika ingin memakainya. Jam tangan mekanik pun tidak seakurat seperti jam tangan quartz. Apalagi jika jarang kalian servis. Tentu tingkat keakuratannya akan semakin berkurang. Kalian pun tidak boleh memakai jam ini dekat-dekat dengan medan magnet. Juga hindari goncangan kuat. Sekali lagi, karena komponen yang sangat banyak di dalamnya. Untuk apa yang tidak boleh dilakukan dengan jam tangan mekanik, kalian bisa lihat link video di atas ini ya. Yang keempat, jam tangan digital. Pasti ada banyak orang yang lebih memfavoritkan jam tangan digital dibandingkan dengan jam tangan analog. Karena lebih mudah membuat sejamnya. Dan lebih banyak fitur tambahan yang bisa didapat. Misalnya, tanggalan, stopwatch, timer, dan biasanya terdapat LED-light juga. Bahkan ada jam digital yang mempunyai fitur GPS atau pengukur detak jantung untuk orang-orang yang suka olahraga. Jam tangan digital juga direkomendasikan untuk orang-orang yang profesinya sebagai DJ, mekanik, atau yang berhubungan dengan mesin elektronik. Karena jam tangan digital tidak akan berhubungan dengan jam tangan mekanik. Tapi dengan banyaknya fitur yang ditawarkan, tentu akan membuat jam tangan digital membutuhkan settingan-settingan khusus dan tombol-tombol yang kadang menyulitkan untuk beberapa orang. Sehingga biasanya harus dilengkapi dengan buku petunjuk. model jam tangan digital pun biasanya lebih banyak yang bersifat casual. Dan looknya akan kalah mewah dengan jam tangan analog. Dari sisi craftsmanship pun, jam tangan analog sudah pasti juara. Semua balik lagi ke bagaimana kalian menyesuaikan jam tangan dengan outfit dan kegiatan yang akan kalian lakukan. Dan jam jenis apapun yang kalian ingin beli, pastikan kalian akan menghargai dan berkomitmen untuk merawat jam itu. Seperti pilih pasangan, kenali dulu dalam-dalam kelebihan dan kekurangannya. Kalau cocok, baru kalian pilih. Segitu dulu jenis jam tangan yang gue bahas. Gue sangat terbuka kalau dari kalian ada yang mau menambahkan atau ada rekomendasi jenis jam tangan yang kalian ingin gue bahas. Boleh tulis di kolom komentar ya. See you on the next video. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Berikan dukungan kalian untuk channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya.